Legislator DPRD Kota Waringin Timur Dadang Haji Syamsu mengingatkan pemerintah kabupaten setempat mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga, sehingga akan sigap melakukan tindakan apabila terjadi bencana. Menurut Dadang, ketersediaan anggaran untuk belanja tidak terduga sangat penting bagi daerah rawan bencana, seperti Kota Waringin Timur. Alokasi anggarannya juga diharapkan memadai agar benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Birokrasi dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga juga diharapkan tidak dipersulit. Tujuannya agar penyaluran bantuan kepada korban bencana bisa secepatnya dibagikan karena sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Politisi Pankotim ini menyarankan agar dibuat regulasi mengingat belanja tidak terduga itu, besarannya sekian persen dari APBD, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa mengintervensi angka tersebut, apalagi sampai kehabisan. Ketua Fraksipan ini sangat menyoroti masalah itu karena menyangkut nasib masyarakat yang menjadi korban bencana jika terjadi bencana mendadak. Hal itu dinilai penting untuk dibahas secara serius karena Kota Waringin Timur termasuk daerah rawan bencana, khususnya banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi, pungkas dadang Haji Syamsu. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Norman Syah, Ainyus melaporkan.